Dalam penerapan PPKM level selama 2 minggu ke depan, masih terdapat suhu 20 kabupaten kota yang bertahan di level 2, yang didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya. Solo Raya sekarang masuk level 2. Dan untuk turun dari level 2 ke level 3, itu bertambah dari 84 kabupaten kota menjadi 107, kabupaten kota karena mereka belum mampu meningkatkan jumlah capaian vaksinasi. Jadi capaian vaksinasi yang kita tambahkan jadi kriterian minggu lalu, itu belum tercapai sehingga mereka turun level. Selain itu, Anglomerasi Solo Raya turun ke level 2. Anglomerasi Jabodabek belum turun karena ada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Bandung, Kabupaten Bandung, ada tiga kabupaten tadi, Kabupaten Tangerang dan Bekasi. Ini masih kekurangan vaksinasi level 3, sehingga kami akan melakukan task force untuk ini. Jadi ada 2 juta vaksin yang akan kita suntikan dalam waktu minggu-minggu ke depan. Setelah ini akan kita matangkan mengenai pelaksananya. Khusus juga Manggelang, Bandung Raya, Malang Raya, Surabaya, turun secara WHO seperti saya simpung tadi, namun capuan vaksinasi belum mencapai target, sehingga tetap di level 3. Dan terdapat tiga kabupaten kota non-anglomerasi yang dapat turun ke level 2, yaitu kota Cirebon, kota Banjar, dan Madiun. Pemerintah akan melakukan uji coba pemberlakuan di PKM level 1, new normal, di kota Blitar. Implementasi uji coba PPKM level 1 diperlakukan karena telah menulis syarat indikator WHO dan target cakupan vaksinasi dosis 1 sebesar 70% dan dosis 1 lansia sebesar 60%. Penerapan PPKM level 1 akan mendekati aktifitas kehidupan masyarakat yang normal. Untuk mengimbangkan tersebut, tindakan surveillance, testing, tracing, dan peningkatan disiplin protokol kesehatan. Dan kami sudah membentuk task force juga yang terdiri pakar-pakar, dan ahli-ahli dalam bidangnya untuk nanti tinggal beberapa waktu di Blitar untuk memonitor. Kalau ini nanti berhasil, kita akan kembangkan ke kota-kota yang dapat masuk kepada level 1. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat, seperti saya singgung tadi, dengan memonitor seluruh kegiatan aktivitas masyarakat di wilayah kota Blitar agar dapat kita merespons bila ada hal-hal yang dianggap menjadi darurat sehingga tidak menjadi berkembang dengan liar. Teman-teman, media, dan seluruh masyarakat Indonesia perlu saya jelaskan dengan penanganan pengendalian pandemi yang cukup baik ini, kita berhasil mendorong peningkatan kinerja industri manufaktur yang cepat juga. PMI Manufaktur Indonesia kembali mengalami ekspansi lebih cepat, saya ulangi, lebih cepat dari masa PSBB. Dan kinerja PMI Indonesia juga menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Saya ulangi, kinerja PMI Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN. Perkendalian pandemi COVID-19 juga mendorong pemulihan ekonomi, konsumsi dengan cepat. Saya ulangi, pemulihan konsumsi yang cepat. Indeks nilai belanja Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, DKI Daerah Eksitimu Jakarta juga sudah mendekati kondisi pra-pandemi. Untuk itu, dalam penerapan PPKM level yang akan diberlakukan selama dua minggu ke depan, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian, antara lain. Pembukaan pusat kebugaran fitness center dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan memperlakukan prokes ketat, screening peduli lindungi. Konter makanan dan minuman dalam bioskop diperbolehkan buka, namun kapasitas bioskop tetap berlaku 50 persen. Nanti kita akan lihat seminggu ke depan. Kalau ada perbaikan lagi, nanti kita akan kembangan lagi ke depan. Jadi semua saya ingin mengingatkan, kita lakukan bertahap, bertingkat berlanjut. Kita tidak ingin tiba-tiba yang nanti bisa sesuatu yang tidak terkendali terjadi. Bandara Kurah Raya Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021. Selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan satgas, setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti, booking hotel, untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand. Dibukanya kompetisi basket remaja Honda DBL di Jakarta dan Surabaya. Dan hari ini, berbagai capaian dari pengendalian pandemi tersebut, tentu harus kita syukuri. Namun Wakil Presiden dalam ratas tadi mengingatkan agar kita tetap bawa sepada dan hati-hati risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu kembali. Selamat menikmati.